ya jelas bahwa kita ingin menangkap apa namanya sisi akademisnya sisi apa namanya dari kampus bahwa ada wisata kolonial atau hiritis yang ada di sana mestinya kita ingin punya wisata yang untuk yang bukan orang-orang hiritis gitu ya yang kita sebut milenial itu kita ambil dari orang sebenarnya ketika Pak PJ Wali Kota menyampaikan itu jadi daripada kita hanya sekedar ngomong hal-hal yang apalah istilahnya netizen atau segala macam kita ingin mengadakan yang lebih formal yang lebih akademis gitu kira-kira dari pembicaraan para materi-pemateri seperti apa tadi? yang jelas bahwa satu wilayah itu atau kawasan itu sangat layak bahkan ada yang mengatakan salah satu narasumber kawasan itu sudah mateng tinggal nanti dikemas yang kedua bahwa untuk pengembangan itu memang gak mungkin langsung menyeluruh jadi harus dibuat segmen-segmen gitu jadi segmen yang mungkin selatan, tengah, atau utara kayak acaranya juga cukup padat Pak ya sampai over time juga ya jadi ambas ya semuanya luar biasa jadi ya itu yang kita syukuri lah mudah-mudahan ada pintar juga lagi bagaimana kita bisa menunjukkan antara kaitan yang ini yang akhirnya saat ini juga menjadi suatu perhatian dan pilihan juga bisa dikembangkan oleh saudara-saudara sekalian dan kalau tadi kota kita ingin menunjukkan keimbangan heritage yang dikelaskan IPN mari kita akan bisa beroperasi bagaimana kita bisa mewujudkan karena dalam pendilai ini itu tidak mudah ini saya mengapresiasi TN Malang yang respon berkaitan dengan permasalahan kota Malang dan ini diperkaitan dengan permasalahan yang memang saat ini sedang kita bahas mengundang dari pakar dari Tadu Jaya dari ITF kemudian saya dan penjaga dari IAP untuk kita bersama untuk bisa menyelesaikan pengaturan pertama terutama terakhir dengan dan juga kayak juga dengan bagaimana kita mengatur kawasan setelah mata saat ini kan sudah potensi kan tinggi dari kalangan pahasiswa kafe dan lain-lain banyak disana nah ini kita atur agar saat ini yang memang menjadi macetan kalau kita atur dan mudah secara keseluruhan nanti secara integrasi kita akan bisa carikan solusinya berkaitan dengan permasalahan di kawasan sungar progresinya sejauh ini seperti apa tadi kita jadi responnya positif dari pengurusan tinggi baik dari TN dengan kota Jaya kalau sepakat kalau saat kita terlalu kita atur tercantakan agar saat ini yang pesannya seperawet macet dan lain-lain kita kondisikan lebih baik ini akan dibikin kayak kayutan heritas atau gimana nanti terpat kalau kayutan itu tetap kita akan bagi agar konsentrasinya tidak terbesar di kayutan tentu juga apabila kita arahkan kekawasan setelah tentu juga kita akan duduk bersama dengan masyarakat yang berbuat untuk bisa menyelesaikan kalau saat ini macet kuatir macet kita akan cari solusi bahwa nanti kemacetan itu juga akan bisa kita hindari apabila ada satu percanaan yang matang dan mantap siap bersinergi dengan pemerintah kota Malang tentu saja kami tadi sudah berkomitmen kita akan mewujudkan kota Malang yang nyaman dan rapi untuk semuanya siap memberikan masukan-masukan pasti kita punya banyak ahli punya banyak dosen-dosen yang sudah berpengalaman dan juga punya track record yang baik untuk bidang tata ruang bagi transportasi juga tata ruang yang lain tapi ya tadi saya sampaikan kita akan siap untuk mendukung beberapa dari Mali Kota terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton